Intro Hai, Fara Sudanes, Kumakabarna dan Mangsa Dena dengan saya Si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pedang Legendaris Terkuat Untuk bagian yang ketiga dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan dipelihatkan nyanyunya Sen yang mendatangi Senjun di pagi harinya Ia menanyakan apa yang terjadi ketika disekte Tian dan Senjun menceritakan bagaimana keadaan disana Serta tentang ketua Tian yang sepertinya mengenali dirinya Kemudian nyanyunya Sen membahas tentang rencana pernikahannya itu Namun Senjun masih belum mengenal seperti apa Cheng Ba itu Lalu Sang Ibu menanyakan bagaimana Xiaolang di mata Senjun Disini Sang Ibu tahu kalau anaknya ini menyukai Xiaolang Oleh karena itu ia meminta agar Senjun tidak salah memilih pria seperti dirinya dulu Tak lama kemudian Cheng Ba pun datang ke kamar Senjun untuk mengajaknya pergi Sementara di sisi lain Xin Yang yang terbangun dari tidurnya Namun ia tak melihat Xiaolang disana Lalu Senjun bersama Cheng Ba akhirnya sampai di sebuah tempat Yang dimana Senjun mengingatnya kalau tempat ini ia terakhir kalinya melihat ayahnya dan menghilang Di saat itu ia mencoba untuk mencari keberadaan ayahnya itu Namun ia yang tersesat dan disergap oleh Serigala Beruntungnya saat itu ia bertemu dengan anak kecil Yang hidup bersama dengan Serigala dan menyelamatkannya Setelah itu Cheng Ba pun mengajaknya kembali pulang Dan ketika akan pulang sesaat Senjun Yang merasakan kehadiran Xiaolang Namun disana Xiaolang malah sembunyi dari mereka Singkatnya mereka pada akhirnya kembali ke rumah Dan Nyonya Sen Yang melihat mereka semakin membuatnya berencana akan mempercepat Pernikahan mereka berdua Di malam harinya si Niang yang sudah memasak banyak makanan yang enak Ia sengaja melakukan ini karena ia tahu kalau Xiaolang sedang bersedih Dan dengan semua masakan ini Xiaolang merasa orang yang menyukai si Niang akan merasa beruntung Mendengar itu sang guru teringat akan kekasihnya dulu Yang sudah lama ia tidak tamui selama 3 tahun karena ia yang dicampakan Mendengar hal itu Si Niang lalu meminta untuk Xiaolang mengutarakan perasaannya kepada dirinya Namun Xiaolang yang hanya menganggapnya sebagai kakaknya Dan disini ia yang langsung memeluknya yang membuat Si Niang merasa senang Singkatnya di pagi harinya Mereka yang tertidur sambil bergandengan tangan Melihat itu Si Niang merasa kalau Xiaolang yang sudah menjadi miliknya Kemudian sang guru memberitahukan kepada mereka tentang kabar rencana pernikahan Cheng Bai dan Shen Jun Namun disini Xiaolang yang berpura-pura mengetahui kabar itu mengatakan Kalau ia juga merasa senang mendengarnya Sementara itu di kediaman klan Shen sudah menyiapkan pernikahan Terlihat Cheng Bai yang merasa khawatir akan pernikahan ini Karena ia yang tidak memberitahukan kepada ibunya Yang membuat Kai disana merasa terkejut Tak lama kemudian datang ibunya Cheng Bai Yang ternyata ia yang sudah mengetahui kalau anaknya itu akan menikah dengan anaknya Nyonya Shen Dan beruntungnya datang Cheng Bai yang menghentikan pertarungan tersebut Di saat itu Shen Jun yang sedang mandi Dan kemudian datang Cheng Bai yang berniat untuk menjemputnya Karena ibunya yang ingin bertemu dengannya Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam Dan ketika diperiksa ternyata Shen Jun diculik oleh Jai Sing Sementara itu Shen Yang yang sedang berada di kota Lalu ia menerima sebuah dia tip-tipan dari seseorang Dan ketika dibuka Shen Yang menjadi merasa khawatir Kemudian Shen Yang yang bertemu dengan Xiaolang di hutan Melihat pakaian Shen Yang yang berlebihan ia pun mengejeknya Dengan mengatakan kalau ia yang lebih suka dengan Shen Yang yang seperti biasanya Lalu Xiaolang memberikan hadiah yang sudah ia curi Berupa mutiara bulan untuk taruhan dengan sang guru Ia memberikannya karena merasa kasihan dengan Shen Yang yang tidak mendapatkan hadiah apapun dari seseorang Kemudian tiba-tiba muncul seseorang disana yang ternyata gurunya Shen Yang yang bernama Asiu Disini sang guru mempertanyakan Shen Yang yang sudah berjanji Memiliki pasangan di usia 30 tahunnya Yang dimana kalau Shen Yang gagal Maka Shen Yang akan menjadi biksuni Lalu Jai Xing datang kesana yang langsung terkejut Melihat gurunya Shen Yang yang ternyata gurunya Shen Yang ini merupakan kekasihnya Jai Xing Dulu di 30 tahun yang lalu Terlihat Asiu Yang akan pergi dari sana langsung dihentikan oleh Jai Xing Namun Asiu tetap pergi meninggalkannya Di malam harinya Shen Yang dan Xiaolang mengecek apa yang sudah Jai Xing curi Namun disana mereka dikagetkan dengan Shen Jun yang masih dibak mandi Dengan segera Shen Yang pun langsung memberikan pakaian untuk Shen Jun Setelah itu Shen Yang pun pergi meninggalkan Shen Jun dan Xiaolang disana Dengan berpura-pura mengatakan Kalau ia akan kencan dengan seorang pria Terlihat Shen Yang yang sebenarnya tak rela meninggalkan mereka berdua Dan saat ini ia merasa bingung akan pergi kencan bersama dengan siapa Yang disaat itu juga Kai yang mendengarkannya akan menemaninya Terlihat Kai yang mengajaknya ke tempat makan Dan disana ia yang sudah menyiapkan semua makanan kesukaan Shen Yang Disini Kai mengatakan kalau ia sudah mendengar tentangnya Yang harus menikah di usia 30 tahunnya ini Dan jika Xiaolang tidak bersedia menikah dengannya Ia pun rela menikahinya Sementara itu Xiaolang mengajak Shen Jun ke Taman Bunga Dan disana Shen Jun menanyakan apakah Xiaolang ingin menikahinya atau tidak Disini Xiaolang sebenarnya ingin menikahinya walaupun ia tidak mungkin Karena ia yang tahu kalau ibunya Shen Jun tidak akan menyutuji dirinya Apalagi saat ini Shen Jun yang sudah dijodohkan dengan Cheng Bai Oleh karena itu ia tidak akan bisa datang ke acara pernikahannya nanti Dan jika memang mereka berjodoh Pasti akan bertemu kembali Hingga sampai akhirnya mereka pun berpisah disana Tak lama kemudian Cheng Bai pun datang yang langsung menyerang Xiaolang Disana Shen Jun mencoba untuk menghentikan pertarungan tersebut Namun setelah itu sakit Shen Jun bisa menjadi kampuh dan jatuh pingsan Di kediaman Shen Terlihat nyonya Shen dan nyonya Bai Hong sudah menunggu mereka Di saat itu ibunya Cheng Bai ini berencana untuk memeriksa Shen Jun yang pingsan Namun seketika Shen Jun justru menghigau tentang Xiaolang Yang membuat ibunya Cheng Bai marah dan mempertanyakan kepada anaknya ini Kenapa ingin menikahi wanita yang menyukai pria lain Disini sang ibu mengingatkan lagi tentang bagaimana ayahnya meninggal Yang dimana sejak kecil Cheng Bai juga sudah dididik untuk memperbaiki nama keluarga Dari sekian banyak wanita kenapa malah ingin menikahi anaknya Nyonya Shen Yang dulunya telah membuat keluarga mereka menjadi anjur Kemudian Cheng Bai membawa Shen Jun ke sebuah tempat Dan ia ingin melepaskan harapannya disini Dengan mengatakan ia sudah menyukai Shen Jun sejak pertama kali bertemu Ketika ia melihat Shen Jun yang muncul di malam itu Namun selama ini Shen Jun kabur darinya berkali-kali Karena itu disini Cheng Bai ingin mengakhiri perasaannya ini Dan meminta agar Shen Jun tidak kembali lagi ke sisinya Sementara itu Xiaolang yang sedang menunggu Shen Jun di sebuah tempat Dan terlihat Shen Yang dan Kai juga ikut mengawasinya Kemudian Shen Jun yang datang kesana dengan memberitahukan Kalau ia bersama Cheng Bai akan membatalkan pernikahan mereka Namun disini Xiaolang justru bersikap dingin kepadanya Dengan berpura-pura kalau ia sebenarnya tidak menyukainya Sehingga Shen Jun pun akhirnya memutuskan untuk pergi Dan tak menemui Xiaolang lagi Sementara itu Cheng Bai di rumahnya Sedang memikirkan Shen Jun tentang bagaimana pertemuan mereka dulu Dan juga bagaimana Shen Jun yang pernah tersenyum karena dirinya Dan saat ini ia akan benar-benar melupakannya Tiba-tiba datang seseorang menyerang Cheng Bai Dan menujuannya untuk memberikan surat kepadanya Di saat itulah sang ibu memperhatikan kejadian itu Yang mempertanyakannya kenapa Cheng Bai melepaskannya begitu saja Karena itulah Cheng Bai membawa ibunya ke ruangan rahasianya Yang dimana ia sudah mengumpulkan data aliran dunia persilatan Serta pergerakan yang dilakukan oleh sekte Tian selama ini Di sini ia juga memberitahukan tentang Nyonya Shen yang sudah berlatih teknik terlarang Dan selama ini ia sudah mencari kesempatan untuk mengembalikan nama baik keluarga mereka Kemudian datang laporan dimana Suang datang memberitahukan kepada Cheng Bai Kalau saat ini Shen Jun bersikap aneh Mendengar itu Cheng Bai pun langsung pergi memeriksanya Dan ternyata Shen Jun yang terus melamun karena terpukul Setelah mendengar kata-kata menyakitkan dari Xiaolang Sementara itu Nyonya Shen sedang melatih teknik terlarangnya Dan disana terlihat ada seseorang yang ikut membantu Nyonya Shen berlatih Ketika Shen Jun masuk ke sana Seketika ia pun mengira kalau orang tersebut adalah ayahnya Namun ibunya mengatakan kalau tak ada siapapun disana Dan meminta Cheng Bai untuk membawa Shen Jun keluar dari tempat ini Disini Shen Jun merasa kalau semua orang sudah membohonginya Bahkan ibunya juga berbohong kepadanya Namun Cheng Bai yang berjanji akan selalu ada di sisinya Dan setelah itu Cheng Bai pun menjadi jatuh pingsan Hingga sampai keesokan harinya Terlihat Cheng Bai mencoba untuk mendekati Shen Jun Dan ia memberikan lukisan Shen Jun yang terlihat cantik Cheng Bai melakukan semua ini karena ia mencintai Shen Jun Disini ia pun menanyakan pernikahan mereka yang sudah dibatalkan Dan ia akan mencoba sekali lagi untuk melanjutkan pernikahan mereka Setelah itu ia pun menemui ibunya Dan kembali memohon kepada sang ibu untuk merestuinya menikah dengan Shen Jun Sampai akhirnya ibu pun menyutujuinya Sementara itu Ah Siu diajak bertemu oleh Xiao Lang Disana ia meminta agar Ah Siu mendengarkan penjelasan dari gurunya ini Yaitu Jai Xing Yang dimana selama ini gurunya ini selalu mencari Ah Siu Dan selalu mencintainya selama 30 tahun yang lalu Selain itu ia juga berbicara untuk Shen Yang Ia meminta agar Ah Siu membiarkan Shen Yang hidup bebas meskipun tidak menikah Namun disini Ah Siu tidak bisa melakukannya Karena Shen Yang sudah berjanji kepada dirinya Kemudian datang Kai kesana dengan mengatakan Kepada Shen Yang kalau ia bersedia untuk menikah dengannya Namun disini Shen Yang justru menolak dengan memilih menjadi biksuni saja Dan karena Shen Yang yang kabur mereka pun harus mencarinya Namun Ah Siu bisa dengan mudah menemukannya Dengan mengatakan kalau ia tahu kalau Shen Yang yang sudah menyukai Xiao Lang Karena ia juga pernah merasakan jatuh cinta seperti Shen Yang dulu Shen Yang juga sadar akan hal itu kalau Xiao Lang tidak akan pernah mencintai dirinya Karena hal itulah saat ini Shen Yang yang berniat untuk menjadi biksuni Di sisi lain Yonya Shen terus melatih tekniknya Kemudian ia mendapatkan laporan kalau persiapan pernikahan akan kembali dijalankan Dengan meminta maaf karena sebelumnya ia yang berkata kasar kepadanya Disini sang ibu menjelaskan kalau Shen Jun Yang lihat hanyalah halusin nasinya saja Dimana Shen Jun sudah mengalami hal itu sejak kecil Bahkan ia pun menjelaskan kalau ia yang tidak mungkin menyembunyikan orang di tempat pelatihan Sementara itu Shen Yang yang hendak ke kuil untuk menjadi biksuni langsung dihentikan oleh Kai Dengan diberitahukan kalau Xiao Lang yang menghilang dengan meninggalkan sebuah surat untuk tidak mencarinya Namun disini-sini yang merasa kalau Xiao Lang yang sedang berbahaya Karena itulah ia berniat untuk menyelamatkannya Di sisi lain Shen Jun yang pergi ke kediaman Liang Disenanya Bai Hong menyinggung tentang kemampuan Shen Jun Dan menantangnya untuk melakukan latihan tanding dengannya Di saat pertarungan itu Shen Bai merasa Shen Jun akan bahaya Oleh karena itu ia pun menghentikannya Kemudian datang Shen Yang bersama Kai ke sana Untuk memberitahukan kalau Xiao Lang yang menghilang Namun disini Shen Jun yang mencoba bersikap tak peduli Lalu Shen Yang kembali menjelaskan kalau Xiao Lang yang mungkin dalam bahaya Sampai di malam harinya Cheng Bai menemui ibunya dengan membawakan obat untuknya Dan beruntungnya kepada ibunya ini baik-baik saja Karena terkena pukulan darinya Kemudian sang ibu membicarakan tentang rencana untuk menjatuhkan Yunnya Shen Ia meminta agar Cheng Bai melakukan di hari pernikahannya nanti Dan disini ia baru sadar kalau ibunya yang tidak benar-benar merestuinya Disini sang ibu meminta agar Cheng Bai lebih mengingat lagi alasan kematian ayahnya Dimana mati karena tak tahan mendengar omongan orang Karena kekalahannya melawan ketua sekte Tian Padahal dulu ayahnya itu adalah seorang pahlawan Karena itu sang ibu meminta agar Cheng Bai mencari keadilan Karena dulu kalau buka nyonya Shen yang menyebarkan berita Maka ayahnya pun tak akan mati Oleh karena itu sang ibu ingin segera Cheng Bai menggulingkan nyonya Shen Serta alasannya ia yang tak merestuinya menikah dengan Shen Jun Karena ia merasa Shen Jun yang tidak tulus pencintai Cheng Bai Lalu keesokannya ada seseorang misterius ke rumahnya Dan ternyata orang itu adalah Zhao Xi yang ingin memberitahukan pergerakan sekte Tian saat ini Di sana ia yang ingin segera melakukan perlawanan Namun sayangnya ia tak tahu cara jalan masuk untuk ke sekte Tian Kemudian saat pernikahannya disiapkan Seketika Shen Jun mengingat kata-kata Xin Yang Tentang mungkin saja terjadi bahaya dengan Xiaolang Karena itu ia pun pergi dari sana dan mencari Xiaolang berada Kemudian Shen Jun yang bertemu dengan Xin Yang yang mengejar Waruyu Mereka berdua lalu memaksanya untuk menunjukkan keberadaan Xiaolang Yang dimana saat ini Xiaolang sedang bersama dengan Kong Xi Di sana mereka berdua sedang membicarakan tentang cinta Dan dengan melihat hal itu Xin Yang bertanya tentang apa yang Xiaolang lakukan Lalu Xiaolang menjelaskan kepada Kong Xi Kalau selama ini ia tidak pernah punya perasaan kepada Xin Yang Dan bahkan dengan Shen Jun yang tidak pernah memiliki hubungan apapun Mendengar hal itu membuat aura aneh pada Shen Jun hampir kampu Ketika kembali Shen Jun memikirkan dengan semua yang sudah Xiaolang katakan kepadanya Yang membuat hatinya kini terluka Lalu datang Cheng Ba yang menemui Shen Jun untuk mengajaknya kembali Di sana Shen Jun menanyakan apakah Cheng Ba masih mau menikahinya atau tidak Dan kali ini ia yang bersedia untuk menikah dengan Cheng Ba Jika Cheng Ba yang mau menerimanya lagi Melihat hubungan Cheng Ba dengan Shen Jun membuat Suang menjadi patah hati Ia tahu jika Cheng Ba sudah menyukai Shen Jun selama ini Dan ia juga sadar kalau tidak seharusnya ia menyukai Cheng Ba Di sisi lain Nyonya Bae Hong yang sedang mengenang masa lalunya dengan teman seperguruannya Dimana ia dan Nyonya Shen dulu adalah satu seperguruan Kemudian Cheng Ba yang datang menemui ibunya dengan wajah senang Yang membuat ibunya mempertanyakan apa yang telah terjadi Setelah itu sang ibu meminta agar Cheng Ba membocorkan rahasia Nyonya Shen esok hari Dengan membuat janji di depan altar ayahnya yang bersumpah menggunakan nyawa ibunya Di sini Cheng Ba yang tidak bisa bersumpah menggunakan nyawa ibunya Namun ibunya ingin melakukan hal itu sebagai tanda kesungguhan Cheng Ba Agar Cheng Ba bisa fokus dengan masalah ini Dan merasa kalau dalam acara pernikahan nanti merupakan kesempatan terbaik untuk menjatuhkannya Shen Lalu keselkan harinya hari dimana Cheng Ba dan Shen Jun akan menikah Orang-orang merasa kalau mereka pasangan yang serasi Namun di saat itu juga Shen Jun malah mengingat bagaimana kenangannya yang bersama Xiao Lang Di sisi lain Cheng Ba yang mengingat akan sumpah yang ia lakukan Untuk menjatuhkan Nyonya Shen nantinya Dan teman-temannya Cheng Ba juga merasa aneh dengan keadaan saat ini Apalagi Nyonya Shen yang masih belum muncul sampai sekarang Untuk melatih tekniknya yang terlarang Singkatnya Nyonya Shen pada akhirnya sudah menyelesaikan tekniknya Yang langsung pergi ke tempat acara pernikahannya berada Di sini Nyonya Bai Hong yang menyinggung tentang Nyonya Shen Yang merupakan adik sepergeruannya Yang tidak menyangka putranya akan menikahi putri dari Nyonya Shen Kemudian datang sebuah surat aneh Dan setelah melihat isinya mereka berdua pun mengetahui Kalau itu surat dari Aseo yang merupakan kakak sepurgulan mereka berdua Di sini Aseo diundang untuk ikut dalam acara pernikahan Dan di sana Aseo meminta agar Nyonya Bai Hong dan Nyonya Shen melupakan dendam masa lalunya Kemudian Shen Jun dan Cheng Bai akan melakukan upacara pernikahan Namun di sana Cheng Bai yang tiba-tiba menghentikan acara Untuk menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan Namun bukan menjatuhkan Nyonya Shen Akan tetapi Cheng Bai yang malah mengatakan Kalau ia yang bersyukur bisa menikahi Shen Jun Tiba-tiba ada dengan suara aneh di luar Dan terdapat beberapa boneka kayu di sana ketika dikejar Ternyata itu ulah dari Waruyu Dan melihat itu nyonya Shen tahu kalau ini sebuah jebakan Acara pernikahan lalu hendak dilanjutkan Namun muncul si Niang dan Kai Yang mempertanyakan apakah Shen Jun akan membantu Xiaolang atau tidak Karena Xiaolang yang saat ini sedang dalam bahaya Dan Shen Jun pun terpaksa harus pergi demi menyelamatkan Xiaolang Sehingga ia pun meminta maaf dengan apa yang ia lakukan ini kepada Cheng Bai Dengan melihat kepergian Shen Jun Ibunya ini pun mencoba membuat provokasi anaknya ini Dengan meminta untuk mengatakan yang sudah mereka rencanakan Namun di sini Cheng Bai yang sudah terlalu sakit hati Dan memilih untuk pergi dari sana Singkatnya nyonya Shen bersama Asiu akan kembali ke kediaman klan Shen Dalam perjalanan Asiu menyadari Kalau nyonya Shen telah menggunakan teknik terlarang Tapi nyonya Shen terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan Shen Jun Agar ia mampu membunuh ketua sekte Tian Selama ini ia mengurung Shen Jun agar bisa memulihkan dirinya Namun tiba-tiba Shen Jun yang mengamuk dan muncul garis merah Yang kemungkinan itu serangga beracun dan serangga itu hanya dimiliki oleh ketua sekte Tian Maka dari itu ia ingin mengalahkannya dan membunuhnya Sementara itu Xiao Lang sedang bersama dengan Gong Xi Kemudian datang Xin Yang yang menangi kesepakatan Dimana Gong Xi akan menyembuhkan Xiao Lang jika Shen Jun dibawa ke sana Namun Gong Xi hanya mengulur waktu dan mengatakan tidak memiliki obatnya Di sini Shen Jun merasa kalau Xiao Lang tak dalam bahaya Namun Xin Yang yang menjelaskan keanehannya yang Xiao Lang lakukan Ketika Shen Jun memeriksanya Ternyata terdapat luka di sekujur tubuhnya Karena itulah Xiao Lang selama ini berbau bunga untuk menutupi aroma busuk di tubuhnya Ternyata Xiao Lang melakukan semua ini Untuk menghilangkan serangga beracun di tubuh Shen Jun Yang pada akhirnya Shen Jun pun mengetahui apa yang sudah ia derita selama ini Saat itu Xiao Lang sengaja menantang ketua Tian demi bisa menyembuhkan Shen Jun Ia memasukkan semua serangga beracun pada tubuhnya Yang membuat keadaannya terluka saat ini Namun Gong Xi malah memberikan makanan yang membuat keadaan Xiao Lang semakin memburuk Lalu di sini Shen Jun meminta agar Gong Xi memberikan penawarnya Namun Gong Xi mengatakan tak memilikinya yang membuat Shen Jun marah dan mulai mengamuk Kemudian Gong Xi menunjukkan penawarnya dan melemparnya ke jurang Sehingga Shen Jun yang masih tak sederkan diri langsung melompat Diikuti oleh Xiao Lang untuk menyelamatkan Shen Jun Singkatnya Shen Yang yang merasa sedih kehilangan Xiao Lang Dan ia terus menunggu di rumah untuk Xiao Lang kembali Bahkan ia tak mau untuk beristirahat Sejak dulu Xiao Lang selalu menganggapnya sebagai kakak Ia menyesal pernah meninggalkan Xiao Lang selama 4 tahun Dan saat ini ia hanya ingin bisa melihat Xiao Lang setiap hari Kemudian Guru Cai Xing meminta agar tak perlu khawatir Dengan apa yang sudah Xiao Lang lalui selama ini Yang selalu bisa melewati hal yang tak mungkin Dan ia yakin jika kali ini Xiao Lang juga akan selamat dari jurang tersebut Sementara Cheng Ba yang terus menghukum dirinya Ia tak keluar dari sujudnya di depan altar ayahnya Namun bagi ibunya Ali itu tak berguna lagi Karena Cheng Ba yang sedang melewatkan kesempatan kemarin Hanya demi Shen Jun yang pergi meninggalkannya di hari pernikahannya Sementara itu Xiao Lang dan Shen Jun sedang terjebak di lumpur hisap Dan disini Shen Jun mencoba untuk membangunkan Xiao Lang Menyadari keadaannya Xiao Lang meminta Shen Jun tetap tenang agar tidak bergerak Ia meminta agar Shen Jun percaya kepadanya Karena ia punya rencana untuk keluar dari sana Yang mereka lakukan kali ini hanya perlu untuk bersabar Setelah beberapa lama jatuh tangkai pohon di dekat Xiao Lang Dan dengan menggunakan itu Xiao Lang berusaha untuk keluar dari sana Sementara di klan Shen terlihat para pasukan yang memberikan informasi Kalau sampai sekarang Shen Jun masih belum ditemukan Sedangkan Xin Yang baru berniat untuk pergi menuruni curang Namun Jai Xing melarangnya karena berbahaya Terlihat asio yang berada di sana dan Xin Yang meminta bantuannya Namun sebelum asio menyelamatkannya Ia perlu untuk mencari seseorang Ia hanya memberitahukan kalau orang yang ia cari bisa menyelamatkan dunia persilatan Namun setiap sini yang menebaknya selalu salah semua Singkatnya mereka yang berhasil selamat dari lumpur hidup Dan Xiao Lang membawa Shen Jun ke rumah bunga bersih Di sana ada 10 boneka dan Shen Jun merasa aneh dengan hal itu Yang ternyata gubuk ini adalah rumah Xiao Lang yang sebenarnya Lalu ketika asio tidur Ia bermimpi tentang masa lalunya Ketika ia bertarung dan membunuh seseorang Yang membuatnya terbangun dan langsung berdoa Kesokan harinya mereka berdua menjalani kehidupan Layaknya seorang pengantin yang baru menikah Sementara di sisi lain Cheng Bai masih terus mabuk-mabukan Karena rasa sakit hati yang ia rasakan Cheng Bai sampai akhirnya mabuk parah hingga ia seperti orang yang sudah gila Bahkan ketika melihat burung seketika ia pun teringat Shen Jun Kemudian datanglah Suang ke sana menjemput Cheng Bai Dan ketika melihat Suang Seketika Cheng Bai seperti melihat Shen Jun Dan menanyakan alasan Shen Jun yang membohonginya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Siotong Undedeli Dan salam Sundaners